Intro Waktu itu kan gerimis posisinya, gerimis Terus seinget saya ya, sunyi banget di jalan gitu Tapi itu kan hutan-hutan yang banyaknya ngelewatin hutan-hutan di tol gitu Gak ada hampir, gak ada sama sekali kendaraan lu Kalau misalnya kita gak ketemu si tolnya Kalikangkung ini sama sekali Nah mungkin tuh kita masih di tempat yang kesasar itu Oh iya ini mobil saya kan belum mobil yang ini, yang hitam Yang sempat kita mudah waktu itu pakai sedan yang hitam Itu tuh kena goresan gini pinggir-pinggirnya Kayak seolah-olah kita masuk hutan Kan kita orang Jawa ya mbak Ini paswonton saya bukannya Kalau paswonton saya berarti ini apa saya Mungkin saya udah selesai nih di dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di segmen ngopi horor Kali ini bareng gue Tika dikarenakan Bang Umang lagi ada urusan Kita doakan saja semoga Bang Umang urusannya lancar-lancar aja dan cepat selesai Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini Kita lagi dan lagi kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya Langsung saja di samping gue udah ada Kanisa Halo Kanisa Halo Apa kabar kak Bye Datang dari mana nih kak? Dari Bogor Jauh-jauh dari Bogor ya Langsung ke studio ngopi horor untuk menceritakan pengalaman horornya ya kak? Kira-kira mau cerita tentang apa nih kak? Sebenarnya cerita ini tuh kejadian satu tahun yang lalu pas kita mudik puncaknya disitu Tapi ternyata banyak plot twist yang kita ujung-ujungnya bisa menerka-nerka Oh jangan-jangan ini gitu Sayangnya kita gak punya bukti itu aja sih Gitu Tahan dulu mungkin kali ya kak Oke teman-teman kita langsung masuk aja ke ceritanya Ngopi horor segera dimulai Terima kasih telah menonton Sebelumnya mungkin kenalan dulu buat teman-teman ya Kebetulan saya seorang bidan Biasanya pasien saya nyebutnya bu bidan Nisa Ya cerita ini memang gak ada sangkut pautnya sama pekerjaan saya Cuman ini real kisah yang memang bener-bener satu keluarga kita alamin Gitu kak Puncaknya pada saat kita mudik kemarin itu Ya pas pertama kali diperbolehkan setelah corona kita mudik Kan saya itu tinggal di Bogor ya kak ya Tapi orang tua ada di Jawa Timur Jadi kita antusias banget tuh mudik tuh Nah pas kita mudik itu kurang berapa gitu ya Lima atau empat gitu sebelum lebaran Kita nyari hari yang mepet kayak gitu Karena kan suami kan pas kebetulan liburnya di hari itu Supaya cuti belakangnya lebih lama Nah kita berangkat itu kurang lebih mau maghrib Kita jalan ya seperti biasa kan mudik gak sekali dua kali ya Udah berkali-kali mudik Cuman di pengalaman mudik yang kali ini tuh kok Beda rasanya Kita buka puasa waktu itu di Cikampek Buka puasa disitu Yang habis dari Bekasi Terus Cikarang Cikampek ya Disitu kita buka puasa di rest area Ya kita jalan habis itu biasa aja mbak Lumayan lama di rest area Harusnya Kita sampai di Semarang itu Kalau gak jam 12 ya Jam setengah satuan lah Harusnya Iya Tapi kudaruloh jam setengah 10 itu Udah sampai kali kangkung Saya nganya tuh gini loh Kok tiba-tiba udah kali kangkung aja gitu Nah kita mundur ke belakang nih Di saat perjalanan itu tuh Sebenernya saya ngerasain Benar-benar hal yang merinding Yang seumur-umur mudik tuh Belum pernah ngalamin kayak gitu Dimana waktu itu kan gerimis posisinya Gerimis Terus Seinget saya ya Sunih banget Di jalan itu kan hutan-hutan ya mbak Banyaknya ngelewatin hutan-hutan di tol gitu Gak ada hampir gak ada Sama sekali kendaraan Ya memang kalau misalnya sepi Yang harusnya mau mudik tuh harusnya kan rame ya Ini kok sepi Suami aku diem aja Pikirku ya Anak-anak kan tidur di belakang Pikirku Apa mungkin dia senang kali ya Gak ada yang rame Jadinya kita bisa enjoy di jalan Pikir saya gitu Nah Pas mau sampai kali kangkum itu Di hutan aku lupa nama hutannya apa Kayaknya juga banyak ternyata Pas setelah saya cari tau Pas kejadian itu ternyata Banyak juga yang ngalamin Seperti yang saya alamin Cuman beda cerita Kalau yang saya alamin pribadi itu Pas gerimis itu Saya tuh ada Kayak sekilas gitu Ada yang manggil nama saya Nisa Nisa Nah sebutan Nisa itu kan Pas mulai saya kerja di Sini Di Jawa Barat Dulu temen sekolah SMP SMA SD itu manggilnya kan nama depan saya Ririn Nisa ya Saya merinding tuh disitu Cuman mau cerita ke suami Takut Namanya perjalanan baru setengah ya mbak ya Takutnya ke distrik jadi gimana-gimana Akhirnya saya gak cerita Udah tuh lanjut di kali kangkung Suami juga Ngelirik ke aku gini Mungkin Kok udah kali kangkung Ini beneran kali kangkung Gitu mbak Kok udah kali kangkung ya Udah kita udah bismillah Jalan lagi Akhirnya kita Jam setengah sebelas Apa jam sebelas lupa Nyampe di tol Ngawi Solo Yang paling terakhir itu Di rest area Ngawi Kita istirahat disitu Suamiku tiba-tiba belok aja Nah pas disitu Suami bilang gini Kita sambil nunggu sahur Sampai subuh ya disini Nah pikir saya ya Dari Ngawi ke rumah Itu kan Udah deket lagi mbak Udah deket lagi tuh sebenarnya Tinggal 3 jaman lah Mungkin ya 2 jam setengah sampai 3 jaman Ngapain berhenti lama-lama Udah tuh suamiku diem Aku juga gak berani nanya Selesai sahur Terus abis itu sholat subuh Suami aku bilang gini Bi katanya Bi Rasa gak tadi Apa Gak bilang Waktu di jalan tadi Ngerasa ada yang aneh gak Harusnya kita setengah 12 Lalu nyampe kali kangkung Itu kita jam setengah 10 Udah di kali kangkung Terus saya baru cerita Jujur ya mas Sebenernya aku tuh Pas mau masuk kali kangkung Sekitar kurang 2 kilo Apa 3 kilo Itu aku mendengar Ada orang yang manggil Nisa Itu jelas banget Nah aku merinding sekarang Ya Allah Gak tau kenapa Kalau cerita ini Ini ya Suka merinding lagi Terus abis itu Suami aku bilang gini Nah sama Cuman kalau aku gak Ngedenger Dipanggil gitu Cuman aku merinding Merinding aja Sepanjang mau masukin kali kangkung Ya Bismillah aja lah Terus kenapa Mampir disini sampe lama Ya gak tau Perasaanku jadi gak enak aja Kata suami gitu Dari situ Kita udah istirahat Pulang lah kita Ketemu sama orang tuaku Kita menginginnya uti kan Ibu ku tau Menginginnya uti sama aku Nah kita cerita Istirahat dulu Abis itu siang Gua masa-puasa cerita Ceritain tuh Perjalanan tadi Yolong doa Hati-hati Namanya orang tua ya Lain kali hati-hati Kalau Apa namanya Di perjalanan tuh Pokoknya baca solawat Baca doa Apalagi daerah situ Untung kamu gak lewat Hutan blora Hutan ini tuh kadang ya Kadang itu ada yang Sampai disasarin Ada yang sampe Gak balik Ada yang balik-balik Tuh dalam kondisi Na'uzubillah menjalik Kayak gak sadar Maksudnya tuh Kayak separuhnya tuh Ilang gitu loh Ilang jadi Di linglung Dan kayak gitu Astagfirullahaladzim Aku cerita lagi kan Pas waktu itu aku Melanjutin cerita Yang sebelumnya Aku rasain tuh Memang akhir-akhir ini Siti Sering rasain Hal aneh di rumah Hal aneh apa Kata orangtuaku gitu Jadi kita itu Sekeluarga mbak Memang namanya Orang tuh gak ada Yang luput Dari permasalahan Ya kan Sebenernya konfliknya Gak besar Hanya kesalahpahaman Sama Salah satu Orang lah Ini ya Salah satu orang ini Nah Orang ini tuh Karena merasa Kok kita terlalu Ikut campur Sama urusannya Yang notabene Sebenernya juga Kita tuh bukan orang luar Sebenernya masih kerabat juga Nah pernah ada omongan Dibikin Nangis Dibikin Ya istilah kayak Memang gak terucap Secara langsung Santet Ya cuman Kita nangkeplah Sesama orang Dewasa kan Maksudnya tuh Mau dibawa ke arah situ Nah semenjak ada kejadian itu Saya Suami Anak-anak Itu ngalamin hal yang Kurang menyenangkan Di rumah Saking kita gak pernah public Ke ini Ke WA Apa ke Status Kita ngalamin gimana-gimana Itu gak pernah Yang kita cerita Waktu itu di medsos Hanya pas perjalanan ini aja Sebenernya perjalanan itu Rentetan dari beberapa cerita itu Mungkin Ya kan Kata oti gini Kenapa Coba ada apa Ceritain Kok gak pernah cerita Sama orang tua Namanya kita perantau Ya kayak Kalau misalnya Hal yang gak enak Diceritain kan Takut kepikiran Namanya orang udah sepuh Hariannya cerita tuh Disitu Jadi kejadiannya itu Pas malem-malem Kan saya memang Aktif ya Konsul live Apa kadang Sampai malem Habis itu Ngerjain konten juga kan Buat masuk Ke salah satu Apa namanya Medsos Terus habis itu Jam setengah satu Badal Sholat Kita Habis sholat itu Kita kan bisa Kalau sholat isah Suka mundur Tengah satu Selesai sholat Habis kerjain ini Tidur lah Kita Mau tidur Suami udah langsung tuh Nempel udah langsung tidur Kalau suami Kalau saya tuh gak bisa Tiba-tiba Kedengeran suara Ledakan Kenceng banget di rumah Kaget saya Gak ada hujan Gak ada apa Tiba-tiba Saya pikir petir ya mbak Namanya daerah puncak Biasanya ada petir mungkin Enggak Enggak ada petir Enggak petir Enggak apa Tapi itu Pas banget tuh Di atas Rumah saya Yang saya rasain Langsung saya bangunin Suami saya Mas Mas Bangun mas Ya Allah Kedengeran gak tadi ada ini Enggak Kata suami Astagfirullahaladzim Saya takut tuh mbak Gak bisa tidur itu Sampai setengah empat Mau subuh Baru saya tuh Agak ngantuk Habis subuh Saya tidur akhirnya Udah dari situ Saya cerita ke orang tua saya Pas Ada Ledakan itu Nanti deh Saya kasih lihat ya Dua hari apa tiga hari Setelah itu Itu di plafon Ada kayak gambar Kambing Kalau aku awalnya Enggak enggak kambing Malah yang Saya lihatnya itu Apa namanya Kayak Apa sih mbak Kepala babi Kayak kepala babi Tapi ada tanduknya Ada tanduknya gitu Itu sampai sekarang tuh Masih ada Saya sempat foto juga Saya cerita ke suami Mas Kita gak mau Etiar Maksudnya kok Ini gini sih Yang aku alamin Habis ngedenger itu Habis itu di atap Ini kok begini Kata suami gini Ah Itu mau Kena Air hujan Kan posisi rumah itu Kan lantai dua Cuman yang atas itu Masih rumah tumbuh Jadi belum ada bangunan lagi Yang kita tempatin sekarang itu Mungkin karena tetesan air Itu lah ngebentuk Tapi logikanya Kok ngebentuknya kepala Gitu loh mbak Iya kan Atau mungkin Ya udahlah mungkin Oke lah Anggeplah itu Karena tetesan air itu ya Jadi berjamur Istilahnya gitu Terus Seiring berjalannya waktu Jalan-jalan lah kita Awal tahun tuh Awal tahun itu Bulan Februari Nah itu tuh Awal tahun itu Kita jalan-jalan Ke salah satu pantai Jalan lah Kesana mbak Itu Anak-anak juga happy Main Kita itu sebenarnya Nyirapnya di hotel yang Aduh Terkenal banget Pokoknya Terkenal banget Salah satu presiden pertama Itu juga Ada punya tempat di hotel itu Tuh Ya di Jawa Barat itu Nah disitu penuh mbak Yang kamar kita Kan kita pesen bayi Aplikasi Disitu penuh Pas yang udah disitu penuh Akhirnya kita dikasih tuh Sama pihak hotelnya Bu Karena tempatnya yang itu Ternyata kosong Mungkin aplikasi kita error Jadi kita kasih satu tempat Kamar yang langsung Adep ke pantai itu Itu saya udah Aduh Gitu ya Takut kan Padahal gak lagi head tuh saya Cuman merinding aja Oh gitu Tapi gak apa-apa ya aman ya pak Ada kita ada juru kuncinya kok Gitu Jadi di hotel itu tuh Ada juru kuncinya Mungkin apesnya saya Mungkin ya Apesnya saya sama keluarga Yaudah akhirnya disitu Disitu Pas mungkin energi saya Kurang bagus Kurang cocok sama energi sana Mungkin saya mikirnya Ditambah ada rentetan cerita itu Ya kan Pulang dari situlah Rentetan cerita lagi tuh Yang lebih horror itu Muncul satu persatu Saya ketindihan Setelah ketindihan Saya tuh mimpi Ini ceritanya Saya lagi cerita ke Ibu saya ya Saya bilang ke mama saya tuh gini Saya mimpi tuh Suami saya Ya Pak Eki tuh dibawa Dayang-dayang Banyak pake baju hijau-hijau Itu dayang-dayang Yang sebelakannya Pake baju putih-putih Itu dibawa Ke Pantai itu Kok pinternya Jin tuh bikin Memulah-malikan Cerita tuh kayak gitu ya Dari situ tuh mungkin muncul Rasa sugesti takut saya Nah dari saya cerita Ibu saya tuh Uti tuh nyetop cerita saya Bentar-bentar Kapan mimpinya? Ya itu pas habis pulang dari Pantai itu Kata saya Ya Allah do Aku juga mimpi Di hari itu Sama Di tanggal itu Iya Tapi kalo mimpiku Kamu Yang dibawa Lah aku mimpinya suamiku Yang dibawa Gitu terus Astagfirullahaladzim Maksudnya Ya Allah semoga gak ada apa-apa Kan dekotekan mimpi Kalo orang Jawa bilang tuh Udah cukup di mimpi aja Abis dari situ Cobalah ru'yah ya Kita Karena kok sering ketindian Ketindian itu Sampai saya bisa ngeliat Tubuh saya sendiri lombang Kayak saya tuh Di mimpi gini ya Ketindian itu Saya sampe gini Ya Allah ini Pas weton kan Kita orang Jawa ya mbak Ini pas weton saya Bukan ya Kalo pas weton saya Berarti ini apa saya Mungkin saya udah selesai Ini di dunia Karena gak bisa bangun Mencoba bangun Gak bisa Alhamdulillah Itu masih bisa bangun mbak Ya Allah itu Saya sujud syukur Banget bisa bangun Akhirnya Suami saya kan mungkin Denger keluhan saya Yang kayak gitu terus Sampai Suami saya tuh Konsul ke Salah satu ustad Yang lumayan terkenal Soal ru'yah Kita ru'yah Sariyah By online Suruh baca sendiri Ini 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 Surat Al-Baqoro Hayat kursi Kemudian surat-surat pendek Ini suruh baca Sekian-sekian Baca salawat Terus Terus kalau ada garam Ditaruh di air Dibuat ngepel Terus kata ustadnya gini Sepertinya memang Ada Sesuatu yang Entah sirik Entah apa Jahil Bahasanya gitu Jahil Sebelum itu Belum pernah ada apa-apa kan Memang gak pernah ada apa-apa Di rumah Sebelum ada ledakan Di rumah ini loh Ustadnya bilang Ya udah Mulai ru'yah mandiri Gak usah dateng ke sana Kan kebetulan Ustadnya itu ada di Jawa Tengah ya Jadi kita gak dateng tuh Ketempatnya cuman kita ru'yah mandiri Dibimbing Terus itu suruh ngepel Saya enggak Suami enggak Kena Anak Jadi kena kalan Anak saya Tetangga saya itu Bilang gini Awalnya Ngechat ke suami saya Pak Eki Itu anak-anak saya ngapain Malem-malem Main di atap Jam 12 Terus Oh iya nanti disuruh turun Kata suami Padahal anak-anak udah tidur Besoknya anak saya panas Yang kecil Nindi itu panas Terus bilang Mama aku Repan-repan Ketendian aku kayak Keliat pocong Katanya gitu Kayak keliat pocong Repan-repan Oh iya deh Mungkin nanti belum pas Mau bobo gak Apa namanya Doa dulu Kataku gitu kan Udah dari Anak yang kecil Ke anak yang gede Menyerupai saya Itu yang lebih serem Di rumah itu mbak Kan rumah itu Ruang tamu Kamar anak-anak Kamar mandi Kamar saya Sebelahnya dapur Iya kan Lantai satu Katanya saya gini Senyum gini Gitu Mama kenapa mama gitu Katanya si Padahal saya di belakang Terus dia lari ke pintu Mama Mama jangan gitu Takut Ayahnya kan lagi piket tuh Nganggu di rumah Jangan gitu Takut Kau jangan suka kayak gitu Mama Ih kenapa Kata saya Mama kan tadi disitu Ih enggak Kenapa iya mama senyum gitu Mama jangan suka gitu Mama Enggak kak Enggak mama enggak Yaudah dia mungkin mama Yaudah istirahat Terus akhirnya Dia masuk kamar tuh Suami saya pulang Dua hari setelah itu Suami saya lagi diganggu Diganggunya itu Real Cewek Sama saya tuh Dari diganggu pertama Cewek Anak saya juga Ngeliatnya cewek Sosoknya itu kan Yang saya denger di tol Itu juga cewek Nyambungnya tuh disitu Ibu saya Cewek juga Yang masuk mimpinya Kok bisa sama Gitu loh maksudnya Kalau suami saya itu Itu posisi miring Tidur miring gini Tiba-tiba tuh gini mbak Sampai saya tidur tuh kebangun Itu Itu Gitu Tapi matanya tuh gini nih Kayak setengah ngeliat gitu Mungkin rep-repan tuh Kayak gitu kali ya Itu tuh saya bangunin Kenapa ya astagfirullahaladzim Istiwan mas Itu lama Kenapa Astagfirullahaladzim dia bangun Minum 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 dulu tuh Ya Allah Tuh 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 dia lewat di samping nih Cewek mah Bajunya putih Udah dari situ Saya oh Berarti mungkin nih Yang Yang iseng Mungkin nunggu Momen Dimana Energi kita lagi Jelek-jeleknya Pasnya di pantai itu Masuk lah dia disitu Bikin Kita itu Disugesti gimana-gimana Biar melancarin Keisengan dia itu Yang saya pikir Begitu ya Karena kok Saya diganggu terusnya tuh Kayak gitu Terus kita konsul lagi tuh Dia bilang ke Ibu saya Terus Masih tetep konsul terus Kata ustadnya gini Oh ini mah udah mulai Isengnya ke fisik Katanya gitu Saya tuh pernah Pas abis kejadian itu Mbak Akhirnya Sakit tuh Badan tuh Gak bisa nih Dari sini ke sini tuh Gak bisa digerakin sama sekali Kaku Saya pikir kenapa Ya sampai kayak begini Sempet mutah darah Itu tuh real Saya alami Sebenernya tuh pengen gitu ya Nanya Tapi kita gak punya bukti Oh iya bener Maksudnya kok Sampai sebegitunya Si itu tuh Kok nyisengin kita gitu loh Kalau misalnya Kan ustadnya juga gak bilang Si itu gitu kan Enggak Cuma Kayaknya ada yang iseng Nah saya juga sempet mikir Apa penyakit ain ya Karena kan Kalau misalnya kita aktif Di medsos tuh kan Suka ada Kadang ain gitu kan Sakit ain gitu Apa karena itu Ya udah akhirnya Kata ustad Udah gak usah mikir Ini ain Ini sihir Atau apa Yang terpenting Sekarang jalanin dulu Kalau mau tidur Dengerin murotal Diruyah dulu Dibaca-bacain dulu Akhirnya kita gantian Kalau misalnya Saya mau tidur dulu Suami Yang Baca-bacain gitu Saya baca Suami juga bacain Saya ketiduran Pasti suami saya yang ketidian Nanti gantian lagi Kalau besoknya Jadi kita tuh kayak capek banget Terus udah Saya cerita ke orang tua Kita balik Kita balik lagi Balik mundik itu Perjalanan balik tuh aman Alhamdulillah Gak ada apa-apa Pas baliknya lagi tuh Mbak Nah ini ya Yang kita pikir udah selesai Karena kan udah kita Sering Apa namanya Ngepel Pakai air garam Itu juga ya Katanya Kalau air garam tuh kan Sunanya Kalau udah dibaca-bacain Katanya juga udah Insya Allah Kobul gitu kan Kok ya masih Yang terakhir itu Suami saya kemarin Kemarin itu yang di Apa namanya Kantor Dia itu balik lagi Diganggu si cewek ini Kunti ini Nah rasa-rasanya Mungkin karena kita Mungkin ya Udah energi buruknya Mungkin istilahnya Itu udah kepalang banyak Sampai lampu tuh Satu persatu mati Mau diganti kabel Mau diganti ini Mati Pas lorong gitu Lorong dimana Anak saya yang liat saya Senyum Menyeringnya itu Udah diganti kabel Nggak bisa Diganti apa Bola lampunya Nggak bisa juga Udah sampai ke situ Terus Yang ada gambar Kepala itu Kambing ya Saya berani Berani-berani indiri deh Saya tatap Saya bilang gini Ya Allah Kita kan namanya Makhluk Sama-sama Kadang suka sedih Mbak saya Kalau cerita kayak gini tuh Lebih banyak kesedihnya Dibanding cerita horror Horornya Kalau di perjalanan Yang saya alamin ini Kok ya Sampai kamu Sebegitunya tuh Kok kamu tuh Kenapa Gitu Itu kan Bentuknya dari kecil Melebar gede Tapi setelah Saya berani indiri Ngucap kayak begitu Ke si gambar itu Itu udah Stuck di situ Gambarnya Enggak lagi Ini Enggak lagi merebet Yang gede Ininya Tanduknya itu Yang tambahan Lancip Tambahan lancip Enggak Terus saya bilang ke suami Mimpi Kayaknya harus cepat-cepat Pindah rumah Pikir saya Karena kata ustadnya Ya Enggak lebih baiknya Pindah rumah Daripada kita Mempertahankan sesuatu Yang Merusak Saya sakit-sakitan Jadi udah ke fisik Saya sakit-sakitan Suami saya Mual terus Saya juga sama Anak saya juga Coba Cuma yang gede Alhamdulillah Enggak Enggak sampai Yang kecil Yang kecil tuh Yang melihat pocong Itu yang Bener-bener Saya sampai Ya Allah Kok sampai nampak pun Maksudnya Kalau masih Kedengeran suara Gak apa-apa Kalau sampai nampak Kayak rasanya Ini tuh mau Kamu tuh apa Gitu loh Se-exis itu Maunya kamu Gitu kan Sampai anak kecil Dilihatin pocong Sampai sakit anak saya Yaudah Akhirnya kita Suami Karena kita sebenernya Juga lagi ngebangun Tapi sebenernya dulu tuh Mau dibikin buat villa Akhirnya nanti Kita tempatin aja Kita pindah kesana Semoga saja Kata ustadnya kan Disuruh nanti Ambil Apa Pohon bidara Ya mungkin temen-temen Bisa komen tuh Manfaat Pohon bidara Saya juga gak tau Disuruhnya nanam Pohon bidara nanti Di depan rumah kita Yang baru itu Kalau pering kuning Kita gak tau ya Karena kayak serem banget Kalau pering kuning ya Kalau pohon bidara Wa Allah alam tuh nanti Katanya suruh nanam itu Di depan rumah Nah itu Kita jalanin Istilahnya gitu Mungkin Kalau dari cerita puncak horornya Ya disitu Lebih ke nampak Sama bikin ke Fisik Yang ternyata Kalau kita Urutin ceritanya Jadi perjalanan itu Jadi awal mula Saya Memberankan diri Untuk Cerita Dari Secelumit Dari yang besar Rentetan di belakang Cerita horornya Sampai sekarang Masih Masih Kan kita sempat Telepon tuh Kemaren kan Ceritain Yang sedikit itu Saya ketindian lagi Kenapa ya Orang ketindian tuh Kalau secara Kesehatan kan Ada memang Ininya Cuman kok Terus menerus Gitu loh Apa kenapa Gitu sampai Anehnya Kalau kita Iniin murotal Sampai ketiduran Itu enggak Apa Mungkin mbak juga Pernah ngerasain Atau enggak ya Habis ketindihan Itu badan Terus sakit semua Kalau dari logikanya Kan memang Ketindihan tuh Karena mungkin Asupan oksigen Yang enggak masuk Dalam tubuh kita Bisa jadi juga Bikin sakit semua Cuman anehnya Disini Kalau kita Ruyah Sariyah dulu Terus Baca murotal dulu Alhamdulillah Enggak Oh ini satu Ketinggalan Pas di Apa namanya Habisnya kita Pulang dari Pantai A ini ya Suamiku itu Dilihatin Anak kecil Itu sebelum Aku ketindihan Malahan Lupa Di rumah Di rumah Mbak Terus Kan suami Biasa kalau Pulang itu Kan bawa kerjaan Ke rumah Apalagi kan Mau Pemilu pas Waktu yang ini Kan mungkin Ada rentetan Yang harus dikerjakan Juga mungkin ya Beliau ngerjain Lagi gini nih Ini kan posisi gini Ini komputernya Beliau Depan itu kan Pintu ya Kita kan kalau Fokus kesini Ekor mata kita Kan ngeliat ya Disitu Anak kecil kegini mbak Langsung suami Eh aku merinding Gini Gitu kata suami Terus suami ngeliat gini Diabein Maksudnya gak Yaudah lah Aku lagi kerja Mungkin gitu Aku udah tidur tuh Posisi Udah gak terlalu Dilihatin lagi Udah tuh Selesai ya Kejadian itu Dia lanjutin kerja Tau apa yang muncul lagi Suara gini Terakhir kali Langsung dimatiin Itu Tidur dia Astagfirullahaladzim Ambil budu Langsung Tidur Besok paginya Saya dibilang Ma Kalau ini Itu ya Apa namanya Hati-hati Kalau di rumah Kenapa Enggak Gak apa-apa Hati-hati aja Besoknya baru dia cerita Ya Allah mas Mas Kok kayak gitu ya Namanya Jin Bisa menyerupai Ya kadang kuntilanak Itu tadi ya Kalau aku sebutannya Kuntilanak lah Mungkin Bentuknya dia tuh Karena kan Seremnya tuh Mirip kuntilanak Rambutnya panjang Yang kata suamiku Pas serp-repan tuh Lihat Nah ini tuh suara Hmm gitu lagi Cuman Tetanggaku mbak Pas suamiku Lihat Denger itu Tetanggaku yang namanya Umar Ini gak apa-apa Didengerin gak apa-apa Itu tuh bilang Pak Eki Siapa ya Depan rumah Cowok Tinggi Hitem Di depan rumah Siapa ya Karena kan kebetulan Depan rumahku tuh Musola Habis jalan raya Ini rumahku Ini jalan raya Gadok gitu kan Terus depannya tuh kan Musola Nah si Umar tuh Bilang gitu Umar tuh kan Sering banget Mungkin namanya Anak muda ya Kalau di belakang kan Susah sinyal Dia nyari agak Kedepan gitu Suka nongkrong Di samping rumah Ada orang tuh Gede Hitem Tinggi Hitem gitu Orang lewat kali Kata suamiku gitu Cuman suamiku Kok Kok ya Nyambung Semalam aku Kedengeran suara He he Itu Sampai tiga kali Gitu Kata suamiku tuh Cuma Kenapa kita buru-buru Ya Takutnya Gendruwo Gendruwo tuh kan Kadang-kadang suka jahil Ya mbak Suka jahil Namanya saya kadang Sering ditinggal suami Di rumah Sendiri Anak-anak Juga di kamar depan Saya di kamar sendiri Karena takutnya suami Kalau gendruwo Suka usil Ya kan Ini ya itu tadi Kita Bener-bener nekat Dia bismillah Menempuh jalan Yang penting Gak sirik Gak musrik gitu loh Ya Pada ruyah itu tadi Gitu Nah udah terus Kalau Kita balik lagi Ke perjalanan Itu yang masih Sampai sekarang Gak masuk akal Mbak Cika Entah kita itu Gak tau ya Dilewatin jalan apa Temen-temen yang sering mudik Pasti juga Bakal tau deh Antara Bogor Ke Kalikangkung Itu harusnya berapa jam Apalagi kita kan Istirahat-istirahat Ke rest area Setengah enam loh Kita berangkat mbak Masih berhenti Di pas kita buka puasa Kok setengah sepuluh Udah sampai Kalikangkung Ya emang sih Lewat tol Tapi masih gak masuk akal aja Ditambah lagi Ada suara itu Mungkin aja ya Kalau Pas denger suara itu Kan angin tuh kenceng banget Di daerah Kalikangkung Kan sini pohon Pohon-pohon jati Ya hutan-hutan Kalau misalnya aku Sama suami langsung Ke distrik Langsung bilang Eh ya Allah Suara apa Bisa aja mungkin kecelakaan Mungkin tujuannya ke situ Tapi ya Allah alam Kenapa bisa secepat itu Gak tau tuh Padahal pas baliknya Itu normal Pas udah ngelewatin Kalikangkung Lewat tol Solongawi Itu normal Merindingnya tuh dari setelah Pokoknya keluar Dari arah mana tuh mbak Yang Bandung ya Keluar ke Bandung itu Sampai mau ke Kalikangkung Itu bener-bener Jalannya sunyi Sepi Gak ada bis Mungkin kalau bis udah Kita mikirnya waktu itu Udah gak boleh kali ya Udah gak boleh mungkin ya Di jam itu Ada jam-jam tertentu Tapi kok ya Masa kendaraan Satu dua aja gak ada Jadi yang saya Ada videonya itu Itu udah masuk Kalikangkung tuh Yang jalan sepi Banget itu Itu baru ada motor tuh Saya Ada mobil lagi tuh Saya ini Saya Shoot itu Saya videoin Maksudnya tuh gini Alhamdulillah berarti Bukan jalan setan Gitu loh mbak Keluar Beneran Jalan orang Jalan orang Karena kan ada orang lain Gitu Kalau misalnya kita Gak ketemu Si tolnya Kalikangkung ini Sama sekali Nah mungkin tuh Kita masih Di tempat yang kesasar itu Cuman Kalau secara langsung Secara gamblangnya Kita dilihatin Nampak Atau Langsung real Itu enggak Cuman suara Suara itu Real Tapi di video saya itu Ya mbak ya Kata suami Pas video saya Yang pas ini Kalau saya ngeliat sih Enggak Secara ini Cuman kayak mata ekor Gitu Apa ya putih-putih Cuman saya gak berani Nengok ini Karena posisi di perjalanan Suami saya juga kenceng Itu ada sekelibatan Itu putih Ya siapa lagi Kalau saya pikir sih Si itu lagi Si kunti itu lagi Ngikut sampai kesitu Gitu loh maksudnya Kanisa kan berangkat Lewat Kali Kangkung nih Kali Kangkung Terus pulang juga lewat Kali Kangkung Lewat sama Ngerasa perbedaan jalan gak sih Beda banget Perbedaannya apa tuh Nah kalau perbedaannya itu ya Yang paling saya rasain Kalau pas Berangkatnya Itu tuh Jalan tuh kayak Ya Allah Lempeng aja Enak banget gitu Cepat Enak Gak ada Kalau baliknya ya balik lagi Ke jalan Kali Kangkung Kayak biasa Ya ada kayak Yang namanya jalan tol Kan ada kayak Pahatan-pahatan Apanya yang Ngerasa dedek-dedek gitu Kalau pas Ininya enggak Kayak enak Gak aja jalannya Gak tahu Cuman ya Walau alam ya Mobil Oh iya ini mobil Saya kan Belum mobil yang ini Yang hitam Yang sepak kita Muda waktu itu Pake sedan yang hitam Itu tuh Kena Goresan gini Goresan gini pinggir-pinggirnya Kayak seolah-olah Kita masuk hutan Cuman saya kan Gak punya bukti ya Gak punya bukti Kita kesasar di hutan Kayak goresan-goresan gitu Kata suami Kita nih lewat tol Tapi kok Kayak Ada di pinggir-pinggirnya gitu loh mbak Kan kita udah pernah chat ulang gitu ya Jadi masih ada goresan-goresan lagi itu Tambah sekarang masih Jadi misteri Mungkin teman-teman yang lain Kalau misalnya Punya cerita yang sama Nanti pasti ketemu juga Di Kali Kangkung itu Ini maksudnya bukan Kok Kali Kangkung serem Enggak ya Bukan kok tol itu Tol Kali Kangkung itu serem Enggak Mungkin aja Apasnya saya Dari renggatan cerita sebelumnya Mungkin aja kayak begitu Kan biasanya ya kak Sepengetahuan aku ya kak Kalau misalnya Orang yang cerita Kesasar Kesasar itu kan biasanya Pas kesasar itu Merasakan kayak Sunyi banget Kayak seolah-olah kita Lagi ada di ruangan yang kedap suara Nah Kang Kang Ngerasain kayak gitu Bener Sunyi jalannya Lempeng banget Pokoknya kayak cuma kita aja yang lewat situ Gak ada suara alam gitu kak Kalau saya sih gimana ya mbak Ini kan gitu Pokoknya kayak seolah-olah Jalan tuh kita punya Karena kan posisi kita di dalam mobil ya Suara angin juga mungkin enggak Cuman Dinginnya tuh luar biasa Iya Jalannya tuh lempeng banget Sunyi Iya Gak ada satu kendaraan Itu yang saya heran banget Ditambah lagi kok secepat itu Ininya Perjalanan kita itu Apa mungkin bisa ya Kalau kita naik kendaraan Sampai mungkin mentok-mentoknya Berapa kilometer per jam Bisa setengah enam berangkat Setengah sepuluh sampai kali kangkung Itu logika enggak Sampai itu orang tua saya Astagfirullahaladzim Itu tadi Untungnya kok masih Selamat Selamat itu aja yang dipikirin mbak Biasanya estimasi tuh Berapa jam sih kak? Harusnya setengah dua belas Sampai kali kangkung itu Itu jadi berapa jam tuh Dari pas berangkat? Berapa jam ya Kurang lebih dari Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sekitar tujuh Enam Sampai tujuh Jaman Itu berarti saya cuma Berapa? Satu Dua Tiga Empat Empat Waduh Biasanya kan orang Kalau disasarin itu Biasanya diramain ya Saya kan perjalanan tuh Dua belas jam mbak Secepat-cepatnya tuh Dua belas jam Lah itu saya enggak sampai loh Lapan jam aja Kalau mau rampas langsung aja Paling cuma berapa total Sepuluh jam paling Sepuluh apa Sembilan jaman Ya kita senang Sebenernya Cuma kita takut Takut gak keluar Kenapa gelap banget Gitu loh Memang kita salah sih mbak Berangkatnya ya mau maghrib Gitu Jadi emang gelap banget posisi Kanisa kan berarti udah sering Bolak-balik lewat Kali Kangkung tuh ya Pernah denger mitos gak sih Tentang tempat situ Atau mungkin jalanan lainnya Selama jalan budik Gitu Justru kalau Kali Kangkung Saya gak pernah Belum pernah denger Cuma kalau yang hutan Belora Itu Saya tuh justru lewat Kali Kangkung Pengennya tuh nanti Langsung masuk ke Tol Solo Menghindari Si hutan Hutan ini Karena Banyak mbak kejadian yang Supir ambulan disitu Muter aja Akhirnya ditemuin orang Dia linglung Itu kan ada kejadian Kayak gitu Terus Habis itu Ada yang bawa ekspedisi Apa Tiba-tiba Dia kejang-kejang Sampai rumah Sampai Bang lewat Itu kan ada kejadian Kayak gitu Makanya saya tuh takut Kecuali saya naik bis Cuma Dulu pernah saya suami Sama suami itu Pas naik bis Itu pernah ada penyusup Penumpang penyusup Cuma itu gak dari Kali Kangkung Justru ya dari hutan ininya Gitu Jadi dihitung Kita kan kalau mau naik bis itu kan Biasanya dihitung dulu tuh Jumlahnya sekian Udah cocok Baru berangkat Udah dihitung tuh Habis itu kita ke rest area Buat makan kan Kalau kita naik bis itu kan Dapat makan gitu Dihitung lagi Lah Si mbaknya ini Kemana Gitu Si kondiktor Apa namanya Yang bukan supirnya Keneknya Keneknya bilang gitu Saya sama suami liat-liatan Mbak Kan posisinya disebelah sini saya Kita duduk berdua Sini kan yang tiga gitu kan Segini Loh Mbak yang mana Terus Si emasnya di pinggirnya tuh ditanya Mas Tadi sebelahnya Mbaknya turun gak Saya sendiri Oh kayaknya yang depannya deh Gitu bilangnya Jadi kita baru tau Oh ternyata ada yang Lompang Kalau Kanisa sering mudik Lewat Kali Kangkung itu Sebelumnya berarti aman-aman aja ya Aman Alhamdulillah Gak pernah Ada kejadian yang Na'uzubillah min zalik Jangan sampai ada lagi sebenarnya Yang kayak gitu Kemarin saya mudik Alhamdulillah juga Alhamdulillah gak ada apa-apa Jadi memang Ya seperti biasa Kita mudik Berangkat setengahnya Sampai sana ya setengah 12 Setengah 1 Itu udah normalnya orang Jalan aja Mbak Kalau setengah 10 Pernah kesesasar lagi gak kak? Alhamdulillah Alhamdulillah gak Ya ini tuh Pertama dan semoga aja yang terakhir Kalau cerita horror sih memang banyak Cerita-cerita horror tuh banyak Dari pasien saya yang Kan saya kebetulan Buka untuk promil kan Dari pasien saya yang hamil Tiba-tiba hilang itu ada Cuma kalau yang perjalanan Langsung real ke saya Ke suami saya Anak-anak saya Ngerasain bahkan Orang tua saya sampai Ipen-ipenan Kalau kata orang Jawa Dimimpiin yang kayak gitu Panjang cerita kita itu Ya baru kali ini Yaitu kita mikirnya Mungkin aja Ganggunya Kenapa di rumah gak kena kan Istilahnya gitu Di jalan ini Nih Kusah sarin nih Biar tau rasa mungkin gitu Pasarannya Biarin ada apa-apa Atau gimana Mungkin gitu Ini kan berarti pas bulan puasa ya kak? Iya pas bulan puasa Sebelum mudik Di rumah ada kejadian gak tuh? Sebelum mudik Ada Emang udah ada kejadian gitu ya? Itu kan yang anak saya Ngeliat saya yang Senyum itu pas bulan puasa Pas bulan puasa? Yang anak-anak saya Ngeliat pocong Itu kan pas puasa Makanya saya pikir Ini kan bulan puasa ya Iya bener Tapi kok Ada kejadiannya gitu? Kenapa gitu loh? Kan katanya Kalau bulan puasa itu kan Saya kan pada diikat gitu Nah ini gak keikat nih Gak keikat ya Dia ucul loh Kalau Air garam untuk ngepel rumah itu Kata ustadzah tujuannya buat apa tuh kak? Katanya Cuma disuruh Air garam Garamnya bukan garam masak loh Baram kasar gitu ya? Baram kasar loh Baram kasar Ditaruh di air Kita sambil bacain Ya mungkin kita mikirnya gini mbak Bismillah aja ya Allah Ini ada lafad-lafad Allah gitu kan ya Kalau secara ilmiah ya Walau halam Saya sendiri gak punya pengalaman Kayak gitu memang Mungkin karena ada lafad Allah Disitu jadi Bismillah Niat Niat emsun gitu Kalau kata orang Jawa Ngebersihin kotoran-kotoran juga Mungkin jauh Sirkulasinya juga Mungkin jauh lebih bagus Apa gimana Gak tau juga saya Karena gak bilang ustadzahnya Cuma bilang gini Oh Ada yang iseng Gitu doang Berarti awal mula gangguan di rumah itu Pas suara kayak Meledak Oh itu pas puasa juga tuh kak? Sebelum 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 puasa Suara ledakan Kenceng banget itu Bener-bener Gak kayak petir Lebih kayak kebom Malah kata saya Maka saya takutnya Malah gas itu yang ledak pertama Sekenceng itu ya? Tapi posisi pas Di atas Apa? Atap kamar saya Nah yaitu Setelah itu Ya muncul itu gambar Yang kayak kepala Kambing Kalau kata ustadznya Saya kan bilang kayak Gambar muka babi Kan saya bilangnya Kata ustadz Oh bukan Ini Kambing gitu Terus sempet juga Ada bahasa Temen saya Saya kan Kalau kejadian kayak gini Cerita kesana kemari ya mbak Maksudnya gimana lah caranya Biar Ngari solusi gitu ya? Kata temen saya itu Bilang gini Gak bisa sudun sama orang Ada gak yang Pesugian di daerah situ Kalau misalnya dikasih-kasih Jangan langsung terima ya Gitu Takutnya pesugian Kadang berubrah Katanya gitu Karena itu biasanya Bisa ya sama Kayak gitu Alurnya terus ada gambar Kayak kepala Kambing gitu Kan ketumbalnya tuh kan Berupa kambing Tapi tetap nyawanya orang Yang dikirim Biasanya gitu Berarti sebelum Yang ada suara ledah kan Aman-aman aja tuh kak Alhamdulillah aman Saya pindah dari Bekas itu kan September 2022 Dan kejadiannya di tahun 2023 Terus kan Kak Nisa juga sampe konsultasi sama orang tua Kata orang tua apa tuh kak? Ya pokoknya kita mah Kadang berbuat baik Belum tentu dianggap baik Kalau memang Takutnya ada yang gak seneng atau apa Ya udah ikhlasin aja Yang penting sekarang bentengin diri sendiri Katanya gitu Bismillah aja Emang kan Kalau Istilah kata tuh Saya dari kecil tuh kan Memang gampang banget tuh Di Kayak diliatin yang gitu-gitu Dulu sempet Waktu kecil tuh Saya lihat Gendruhu itu waktu umur berapa Tiga apa empat tahun Makanya kata orang tua Mungkin aja lagi gak Lagi apesnya aja Kalau menurut Kak Nisa sendiri nih kak Gangguan tersebut itu Terjadi karena memang Kiriman orang apa Yang gara-gara Main ke Pantai Baru dia disitu masuk Gimana kak? Awalnya mikirnya juga Apa karena Saya dari sana Dari saya bentrok gitu aja ya Atau saya Apa ngikut atau apa gitu Dari situ mikirnya Kurang Kurang beruntung aja saya Kalau main ke sana Mungkin ya Tapi kata Ininya Yang pas saya konsul itu Sebenernya ini udah diincir lama Nyari momennya Ternyata Kayak Sihir Atau apa tuh Ada Perantaranya loh mbak Pake Satu perantara yang Sebenernya kita gak nalar Itu ada Katanya ya Mungkin aja Coba deh cari Masih ada gak sisa-sisa Pasir apa Terus saya cari Iya bener Ada di ini lomba Ya Allah di bawahan baju gitu Oh nyangkut Ngikut-ngikut gitu Padahal udah di laundry Tapi kan karena pasir ya Oh iya bener-bener Itu langsung Dibuang sama suami saya Udah bismillah lah Bismillah Niatnya gak Mubazir-mubaziran Dibuang aja dah Gangguan itu kan Sosoknya satu ya kak Si cewek Si cewek itu Itu lagi ya kan Yang kan bisa liat Itu sosoknya kayak gimana kak Si cewek itu Cewek Rambutnya panjang Ini yang dari Suami saya liat Yang Pernah di mimpi saya juga Anak saya liat Cewek Rambutnya panjang Kayak Kalau di saya Seolah-olah kayak Dayang-dayang keraton Kalau di suami saya Mukanya jelek banget Kayak kuntilanak lah mbak Di anak saya Menyerupai Sekali itu Menyerupai Orang di rumah kan Menyerupai saya itu Kalau di anak kecil saya Pocong Tapi ya cewek Jadi yang kan bisa liat Dia pake baju dayang-dayang Orang tau saya juga Ngeliatnya dayang-dayang Saya sama suami Orang tau saya sama Kalau dari suami doang Yang liatnya dia kayak Kuntilanak aja Jadi itu ngedeketin Kayak seolah Mau Gini Merinding Merinding makanya Ini saya cerita dari sini Semoga aja Ya gak Gak lagi Maksudnya kan cerita gini Bukan untuk Ngungkit-ngungkit Atau sudan sama orang Enggak Jadi cerita ini Mungkin juga temen-temen Kalau misalnya Mau kemana Habis dari mana Ngebersihin diri Itu penting Maksudnya ya Selain mandi Terus kita ya Jangan tinggalin sholat Sholawat Terus baca sorat-sorat Pede itu Mungkin itu Karena kita gak tau Hari apes Oh iya bener-bener Hari apes kan gak ada di kalender ya Gak ada di kalender Kan Kanisa Bidan juga ya Terus Suka live gitu Suka diganggu gak sih Kalau lagi kerja gitu Kan biasanya Kalau orang ngerjain kan Pengen Kadang matiin usaha Bener-bener Siriknya sampai ke situ-situ Diganggu gak kak Sebelum ada kejadian itu Yang ledakan Kita awalnya kan Memang dari ledakan Dari atas rumah itu Sebelum itu gak ada apa-apa Semua lancar Pernah di satu momen Mbak Kita kan namanya Kita di medsos ya Endorsan tuh Bukannya kita jumawa Gak pernah lah Gak ada Dalam satu bulan tuh Gak ada Pas dari situ Gak ada Sama sekali Suami juga di kerjaan tuh Ada aja Anak-anak sakit Yang gitu ya Terus saya jadi Gak ada waktu Buat yang biasanya Nge-live konsul Sempit banget Kayaknya kita tuh Keteter banget Itu sebelum ke Ustadz ini ya Itu yang kita rasain Aku sempet cari di google Kenapa ya Katanya Kalau itu kan yang saya baca Ganggu orang Ciri-ciri orang yang mungkin Ada gangguan lah Gitu ya Gangguan Goib gitu Kerjaan males Terus Anak-anak sering sakit-sakitan Terus yang lagi Ditambah Pokoknya sumber-sumber rejek itu Yang biasanya Istilah katanya Dapet misal 100-200 ribu Ini tuh hampir Enggak Sama sekali sampai Kita harus pakai uang tabungan Misalnya gitu Kita tuh ya sempet Ngalamin itu Dari situ saya lihat Waduh jangan-jangan Iya ya gitu Berpengaruh jadinya gitu ya Berpengaruh Ternyata dampaknya Bukul sihir itu Gitu Cuman karena kita Balikin lagi Ya Allah Kita niat di dunia ini ya Cuma cari Ihtiaridunya Allah aja Alhamdulillah Ya kan kita dari Ustadz itu juga Ini ya Dikasih bacaan-bacaan Apa Perlahan Balik lagi Tapi orang yang Terduga nih Itu Aku tuh pengen cerita ya Tapi takutnya Ini mbak Orang yang terduga Ke kakak Kayak masih baik-baik aja kah Atau Nih Yang terduga ini ya Allah alam bisawaf ya Saya juga gak Gak suudun ke Orang itu Cuman Setelahnya saya Mengikhlaskan itu semua Suami juga gak udah Ya kalau memang Niatnya dia begitu Ya kita jalanin aja Bismillah aja Tuhan kita punya Allah Gitu kan Kita mikirnya Setelah itu Satu bulan Setelah itu Baru pas Pas tahun baru itu mbak Dia ketemu saya Awal tahun dulu Saya dipeluk mbak Tangis-tangisan Cuman saya gak Gak ngerti ya Kenapa nangis ya Suami saya juga Ya udahlah Saya cerita tapi sama suami Si itu kok Meluk aku sambil nangis Oh ya udahlah Bismillah aja Semoga gak ada apa-apa Tapi kita gak suudun Ke si A, si B, si C Enggak Cuman ya mungkin Pas hari apesnya Saya aja disitu Sama sekeluarga gitu Alhamdulillah sekarang juga Ya masih ketindian Cuman gak Gak yang sehoror Dulu sampe Kayak nyawa tuh udah Mau pergi aja Jadi agak berkurang gangguannya Sekadar-nya Alhamdulillah Karena ikhtiar ya kak Terakhir kali Ketindihan yang benar-benar Real Yang benar-benar apa namanya Saya Saya rasain Oh udah ini puncaknya Ketindian kayaknya disini Itu pas saya udah balik mudik Udah dari Ustadz Udah semuanya Masih kita jalanin Itu pas terakhir kali Saya mimpi Ketemu nenek buyut saya Saya mimpi Dua bulan yang lalu mungkin mbak Ketemu nenek buyut saya Saya ada di satu rumah Tapi isinya tuh orang yang udah gak ada semua Cuma Cuma saya tuh diginiin Bukan tempatmu disini Pulang Katanya gitu Suruh baca Solawat Jangan-jangan baca Anas al-ikhlas Gak usah Ini bukan maksudnya Bukan Anas al-ikhlas Gak dibaca Enggak cuman saya di mimpi ini ya Di mimpi ini Suruh bacanya Solawat Solawat Narya Sama solawat Allahumma salli ala syaitina muhammad Wa ala syaitina muhammad Baca terus Sambil disuruh lari Itu saya didorong ke jurang Pas saya didorong ke jurang tuh Saya kebangun mbak Alhamdulillah Di kasur gitu ya Alhamdulillah Mungkin kalau gak kebangun mbak Belas kali Mungkin cerita orang-orang yang tidur Terus gak ada Itu mungkin Oh bener ada ya Bener ada Kejadian kayak gitu Nenek buyut saya tuh Masuk ke mimpi saya Itu maksudnya Bukan nenek buyut saya Asli kan udah gak ada Maksudnya tuh mungkin Kan nenek buyut saya itu Istrinya Kiai Mungkin menjilma Di mimpi saya itu Dua orang gini Sampai saya tuh bener-bener Bangun Di mimpi itu kayak Seorang-orang saya jatuh ke jurang Tapi Saya bangun akhirnya Saya cerita ke suami juga Oh kayak gitu ceritanya Yaudah kata suami Bismillah Semoga itu terakhir dari Mimpi Nah dari situ tuh sih itu Ketemu sama saya Kak Nisa ada gak sih Pesan-pesan Untuk orang yang Mau mudik nih Ini kan nanti tayangnya Buat bulan puasa nih ya Ada pesan-pesan gak kak Buat orang yang mau mudik gitu Untuk teman-teman Pejuang Apa namanya Yang kerja di Jawa Yang kerja di Jawa Perantau Yang mau mudik Niati baik Ketemu silaturahmi Keluarga Kerabat Bismillah aja Gak perlu takut Sebenernya Gak perlu takut Tapi Alangkah lebih baiknya Kita prepare ya Mulai dari Fisik kita Kendaraan kita Mungkin yang bawa Kendaraan pribadi ya Fisik kita Kendaraan kita Terus juga Baca-baca lah Di jalan Jangan Seenaknya mungkin Juga ada Ini kali suami saya Juga kurang Ada kurang sopanya Mungkin Pas di perjalanan itu Mungkin ya Arogan namanya Jalanan sepi Kita gimana Mungkin ya Mungkin aja disitu Pokoknya ya Baca doa itu penting Kemudian kalau ngantuk Udah Lebih baik cari Rest area istirahat Kalau bawa kendaraan sendiri Tapi kalau misalnya Belum pede Bawa kendaraan sendiri Takut gimana-gimana Di jalan Lebih baik Naik kendaraan umum aja Gitu Jangan memaksakan lah Intinya gitu Baca solawat Bismillah Jangan takut Oke Itu dia teman-teman Pengalaman dari Kanisa yang dibagikan Bersama kami di Ngopi Horror Ambil sisi baiknya Buang sisi buruknya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa teman-teman Terima kasih Kanisa Iya sayang Rumput ya Rumput ya Terima kasih